Hai Sobat Penggila Bola, kembali lagi di Sepak Bola Negeri, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, pada video kali ini kita akan membalas gimnas Indonesia yang gagal menjalani pertandingan persahabatan. Langsung saja kita ke pembahasan. Timnas U19 Indonesia akan menjalani lagu internal pada Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, di stadium slogan Rafunce, Sepulit, Kroasia. Hal itu sebagai pengganti pertandingan Ibu coba menghadapi bosnya Merzogovina yang tak bisa terlaksana karena ada kasus COVID-19 di sekuat lawan. Kami memilih untuk melakukan pertandingan internal Jumat, pada tanggal 23 Oktober. Kami sudah menyiapkan skema untuk lagu ini, kata pelatih Timnas U19, Shin Tae-yong, dikutuk dari laman resmi PSSI, Kamis. Menurut guru taktik asal Korea Selatan itu, gurinya akan menurunkan semua pemain Timnas U19 dalam pertandingan tersebut. Sebab Shin ingin melihat perkembangan performa seluruh pemain setelah menjalani latihan dan lagu-laga Ibu coba. Pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Juni 2018 itu memastikan, walau berstatus internal, lagu itu akan berlangsung dengan atmosfer pertandingan kompetitif. Semua pemain nantinya mengenakan seragam tandang dan tandang Timnas Indonesia yang masing-masing berwarna dasar merah dan putih. Pertandingan akan dikimpin oleh wasit dari Federasi Sepak Bola Kroasia, HNS. Keeper Timnas U19 Erlangga setelah menyambut baik lagu internal tersebut. Dia menegaskan semua pemain siap menunjukkan performa terbaik, internal game, nanti seperti suasana pertandingan. Jadi kami harus fokus, kerja keras dan tunjukkan perkembangan yang baik, 3 Erlangga. Timnas U19 berada di Kroasia sejak akhir Agustus tahun 2020 untuk menjalani pengusatan latihan, TC. Sebelum ini, mereka sudah menjalani 11 pertandingan Ibu Coba dengan hasil 5 kali menang, 3 kali seri dan 3 kali kalah. TC tersebut menjadi persiapan menuju Piala Asia U19 yang rencananya dilaksanakan pada awal tahun 2021 di Lisbekistan. Setelah Piala Asia U19, Timnas U19 diproyeksikan untuk berkompetisi di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang dilaksanakan pada 2021 di Indonesia. Terima kasih yang sudah setia menonton video ini, maju terus sepak bola Indonesia.